Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memperbaiki dulu stok kontak yang ada di video sebelumnya itu stok kontaknya sudah on dan aliran aliran listriknya itu tidak ada berfungsi satupun baik itu di lampu speedometer ataupun lampu indikator collection start lampu samping dan lain sebagainya itu tidak berfungsi jadi kita langsung memperbaikinya ya secara kemarin itu kan secara simple sekarang kita langsung secara permanen untuk memperbaikinya dan yang paling utama itu kita buka-buka dulu cup-cupnya ya dan lain sebagainya kemudian kita lanjutkan untuk mengecek dan membersihkannya di bagian soket-soket ini silahkan dicek dulu apakah ada kabel-kabel yang longgar segera di kuatkan atau dikencangkan nah disini kita menemukan ada kejanggalan ya kemarin itu memang kita pakai klaxon yang mobil klaxon mobil yang klaxon keong jadi ini sudah dirakit kelistrikannya jadi kita kembalikan ke awal ya dan sekaligus membersihkan yang lainnya ya teman-teman bagi teman-teman motornya mungkin tidak ada di modip kabelnya itu silahkan dibersihkan tentang soketnya ini ya itu dibersihkan dirapikan dan disini banyak ada kotoran-kotoran debu sehingga mengganggu aliran listrik dan mengakibatkan kunci kontak itu on dan aliran listrik tidak ada itu segera sudah dibersihkan disini sudah kita temukan bahwa penyakitnya itu untuk khusus motor kita ini ya itu ada kabel-kabel itu disoket dan dicangkokkan kemarin itu ke klaxon tambahan klaxon keong jadi ini kita kembalikan lagi ke awal ya ke awal ataupun ke dasarnya soket ini kita kembalikan lagi ke dasarnya agar tidak ada lagi korsleting ataupun konslet ini permasalahannya di motor kami ya dan motor teman-teman yang mengalami seperti ini silahkan diperbaiki jika tidak itu jika tidak ada pencakukan kabel dan lain sebagainya itu silahkan dibersihkan aja soket-soket itu soket itu diambil dan silahkan dibersihkan debu-debu yang menempel nah di kasus di motor kita ini ini kabel yang penjangkaukan ini tidak kita fungsikan lagi itu langsung kita lem saja nah begini deh teman-teman solusinya ya bagi ada kendaraan teman-teman ataupun tidak hanya di supra di repo karisma dan lain sebagainya jika ada permasalah seperti ini silahkan teman-teman ikuti saja apa yang sudah kita jelaskan dari tadi ya tentang yang membersihkan dan mengecek kabel-kabelnya baiklah proses perbaikan sudah selesai kita akan mencoba menghidupkan stok kontak ataupun kunci motor ini nah ini dia sudah stabil ya teman-teman sudah hidup dan sudah habisa di starter collection starter lampu samping dan lain sebagainya itu sudah bisa aktif dan termasuk juga di ankle baiklah teman-teman video kali ini kita cukupkan sampai disini dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh